Hai adat pedesnya itu perpaduan cabai sama merica jadi pedesnya itu pedes sadis nyelekit nyelekit kayak gino ini tuh sadisnya itu kayak sadisnya dingyirin tetangga ya kita kerja di dari taiwan wispitong tahun tapi rongan itu apa-apa dan tetangga berkomentar duitmu enggak apa yuk kerja pirang-pirang puluh tahun duitmu enggak apa kenita utang noleh itu tanggung harap sawah Masya Allah aku nambah nasi ya Nah aku punya cabai merah cabai hijau bawang merah bawang putih daun salam daun jeruk laos sama kita potong-potong itu ya dari freezer ya mau rusak nggak apa-apa tapi masih bisa dipakai Oh gini serong-serong Allah subhanallah hati-hati ya kerja itu hati-hati bismillah ya ini yang hijau ini cabai hijau tapi pedes ya ini kalau nggak bisa masa cabai hijau ini itu kayak pahit rasanya kalau dibikin sambal itu pahit mbak Sita nggak mau dikasih dibawa itu dipulangin lagi Hai motongnya nggak usah cantik-cantik sebiasaan aku pakai gula merah ya tapi enggak semua separuh air ini kayak gini bawang merah bawang putih cabai gula merah Royko daun salam daun jeruk laos sama ini bahanku sendiri Halo assalamualaikum teman-teman welcome to my YouTube channel balik lagi bersama saya ya yuk-yuk sekarang waktunya makan ya anaknya kanjeng nyonya pulang was kenyang was baru makan aku mau makan juga bawang merah bawang putih cabai nah ini semateng laos daun jeruk masuk sama salam punya dada ayam udah aku marinasi masuk aku tambahin air ini biar matang dulu ya Royko merah bubunya cuman ini sama merica ya sengaja tambahin air ya ini masuk tahu telur dada ayam tempe protein semua ini tinggal di asatin ini laos daun jeruk daun salam nggak ada yang aku buang ya karena aku sengaja aku suka kayak gini ini jadi nih Alhamdulillah ini aku semua suka ya dari tempe tahu telur dada ayam aku suka semua nasinya aku bolongin tengah ya bentuk hati bentuk hati untuk ini loh untuk muatan lauk bingung aku sampai secukupnya ya cukup versi saya ini kalau kurang lagi rumbuhan paye ini nanti kalau nambah lagi ini tuh udah semangat ya pedasnya merica sama cabai ini soalnya nanti tuh anak-anaknya mau pulang ya jadi aku makan duluan nanti takutnya habis itu masak-masak tadi anaknya yang laki-laki tuh pulang kenyang terus belajar itu pergi ke sekarang anaknya kanjengnya itu ada kegiatan di gereja jadi aku tak makan dulu nanti kalau cucunya yang lain pulang aku gampang kayak gitulah nanti sungkan aku mau bikin video Bismillahirrahmanirrahim pulang berkelan afi merosokkan wangin atap aneh amin amin tubuhnya pulang 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 pedasnya itu suker ya seimbang kena gula merah aku suka banget sih gula merah aku lebih suka gula merah daripada kecap ini menu solid banget ya ada tempe, tahu, dada ayam telur semua masuk jadi satu rawil, rawil, rantas malang-malang megong sampai lali aduh-aduh udah sih Masya Allah subhanallah Masya Allah air mata terus mengalir geras itu di luar ada pembangunan apartemen ya tadi berisik mohon maaf hujan juga hari ini dingin banget ini nasi itu panas ya bukan anget tapi panas seweger daripada beli ya penting masak dewe soalnya dingin mau keluar males ada tempe ya masak kanjeng nyonya aku tuh pengennya aku di rumah aduh-aduh aduh udah panu mataku aduh sampai bingung aku nasi ya habis duluan ada tempe ya Atau Arang Arang Wow subhanallah ini kalau enggak nambah ya salah ini karena ini menunai terlalu ngamur dan nyinyir rasanya kok dininiri tangga tetangga tetangga sebelah subhanallah Masya Allah subhanallah hmm hmm Panyumoto ku teleweran ya ibaratnya ditinggal nikah kalau mantan uradu yang makan murep di kamar telung minggu telung bengi padahal mantannya bahagia kita nangis-nangis waduh subhanallah masya Allah aku nak omongan tetangga itu tak gimana ya tak anggap sebagai penyemangat motivator dan aku gak yang terlalu masukin ke hati tapi kalau sampai orang tua aku yang ngomong kayak gitu wah aku hancur lebur ya ibaratnya aku dibakar terus jadi debu kayak gitu di kremasi di kremasi ibaratnya aku tuh menjadikan omongannya orang tua itu sebagai penyemangat juga ya dulu pernah ya orang tua aku bilang aku gak mau tinggal sama Yayu kalau tua nanti kalau Yayu hidup sama kita Yayu di depan aku mau hidup di belakang terus aku akhirnya termotivasi dan semangat aku harus bisa punya rumah sendiri aku harus bisa beli tanah sendiri supaya aku tidak merepotkan orang tua um 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 aku akhirnya bisa memahami makna pas mbokku bilang gini aku dulu itu yuk takut banget kualat sama orang tua sekarang aku pun juga dalam fase itu aku itu gimana ya apa yang kita tanam itu bakal kita tua kalau kita nanam baik insyaallah anak kita nanti suatu saat juga akan baik ke kita pastilah orang baiknya kap loh digedeknya orang karu-karuan mumpung kita masih sehat mumpung kita masih muda mumpung kita belum berumah tangga bahagiakan orang tua ya tanpa orang tua gak ada kita orang tuamu itu kunci menuju ridho negosya Allah kunci surga yuk kamu taat banget sama orang tuamu kok berbakti banget aku pun masih belajar ya banyak anak di luar sana yang lebih berbakti ke orang tuanya kalau banyak temen-temenku ya yang ibaratnya lulus SMA nikah belum lulus pengen nikah kayak gitu kalau aku gak ya karena keluarga ku itu wah dulu itu berat banget ya urep ekonomi lah yang bikin berat itu jadi aku berkaca dari ekonomi keluarga aku tuh mau nikah itu kayak yang aku mundur satu kilo dari perjalanan kayak gitulah yuk nikah aku langsung mundur satu kilo selamat menikmati kalau misalkan ada orang tua yang membedakan kasih sayang ke anaknya itu wajar banget menurut aku bahkan aku punya saudara 5 itu pasti ada salah satu dari saudaraku yang paling aku sukain yang paling aku sayangin itu wajar banget ternyata gak perlu iri atau berkecil hati gak usah orang tuamu itu sama rata menyayangin kita itu sama rata tapi memang ada salah satu anak yang lebih disayangin mungkin karena anak itu dulu itu sakit-sakitan atau anak itu memang bagaimana kayak gitu backgroundnya jadi harus tetap kita harus mencintai dan menyayangin orang tua kita jauh dari orang tua itu rasanya gimana yuk kalau misalkan kita baru berangkat kerja misalkan kita baru berangkat keluar dari rumah itu berat banget sampai nangis kita tuh pengen nyum aroma nih orang tua kita tapi kalau wis kayak gini ibaratnya wis bertahun-tahun di luar negeri kayak gini rasanya ya wis ibaratnya jauh di mata dekat di hati kayak gitulah satu hari dalam lima waktu itu ya lima waktu wajib kita itu kita selalu menyebut namani kita selalu mendoakan kayak gitulah begitu pula sebaliknya amin oke 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 alhamdulillah ya Allah alhamdulillah rabbal amin sekarang itu gelap banget yang di luar ya karena musim mau berubah mau ganti dingin banget ini nanti tak makan alhamdulillah ya Allah kok tiba-tiba di kamar ya anak-anaknya pulang setelah anak-anaknya pulang makan terus anak-anaknya main macong sekarang sama kanjengnya juga main berempat di luar nah yowislah aku di kamar langsungan aku udah kelar kerjaan nanti tinggal masak sore oke lah saya yayuk jayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini mohon maaf kalau ada salah kata salah tingkah salah laku salah perbuatan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kalian saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sembilan puluh satu ribu subscriber dukungan kalian itu teramat sangat untuk saya teramat sangat berharga saya mendoakan untuk kita semua semoga dalam lindungan Allah semua kita selalu diberkai diberikan keberlipan keberuntungan dan kemudahan dari segala masa masalah aral merintang bahaya buha kurang ngerti ngomong-ngomong poiki yowis mohon maaf yowislah stay healthy stay positive dikit selalu bersyukur bye bye sarangi